Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Suga Pratama Nah, kali ini kita membuat konten setelah 5 hari tidak upload video Karena ya, gue butuh liburan lah ya 5 hari itu Entah ya kemana-mana ya kan Untuk ya bersama keluarga lah bisa dibilang ya kan Gue juga adalah waktu untuk berkeluarga gitu ya kan Nggak membuat konten selalu gitu ya kan Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 rahasia di Dragon Speeds Yang bisa kalian cari di Genshin Impact Nah, bagi kalian yang masih belum tahu dan ya yang tidak mengikuti Perilisan update 1.2 di Genshin Impact ini Akan menghadiahkan travel banyak hal Kalian akan menemukan jika daerah baru ini punya banyak hal Untuk ditawarkan atau dijelajahi Terlebih ada banyak rahasia yang belum terungkap pada waktu perilisannya Karena pasti sudah tahu lah ya kan Masih baru-baru liris gitu ya kan Ya, masih belum banyak yang tahu rahasia di Dragon Speeds itu ya kan Nah, bagi kalian yang tidak mengetahui dan ya tidak mengetahui banyak rahasia di Dragon Speeds ini Gue akan kasih tips dan beberapa rahasia unik dan quest yang akan kalian ungkap Dalam rahasia yang ada di konten hari ini Nah, bagi kalian yang penasaran silahkan simak video ini baik-baik Dan jangan di skip-skip ya kan Biar ya kita sama-sama tahu dan tidak salah-salah paham ya kan Biar kalian enggak nanya-nanya lagi gitu ya kan Bang, gimana nih bang, gimana nih bang Biar kalian simak aja gitu ya kan Biar kalian enggak naik-naik kayak gitu Ah, capek cu Dan sorry ya maaf Suara gue kurang Ya, mengenak kan lah bisa dibilang Jadi ya Gue enggak bisa terlalu tinggi, terlalu rendah gitu ya kan Jadi ya datar aja gitu ya kan Ya, mohon maaf gitu ya kan Suara gue kurang gitu-gitu lah ya bisa dibilang Nah, tanpa bahasa-bahasa lagi yuk Kita memulai videonya Let's go Yang pertama, hadiah Force Bearing Tree Force Bearing Tree ini adalah elemen paling penting di Dragon Spins Pohon berwarna merah ini bisa kalian temukan di Show Coral Pet Nantinya setiap Crosom Agate yang kita kumpulkan bisa ditukarkan dengan hadiah di pohon ini Nah, bagi kalian yang masih tidak tahu atau ya masih belum paham lah bisa dibilang ya kan Force Bearing Tree ini merupakan event paling penting lah bisa dibilang di Call Princess of the Dragon Bagi kalian yang ya masih bingung dengan pohon ini ya penting lah bagi kalian yang untuk menukarkan hadiah-hadiah yang telah kalian kumpulkan Yaitu ada Crosom Agate dan ditukarkan mungkin hadiah-hadiah menarik lah bisa dibilang ya kan Nah, agak kalian mudah untuk mendapatkan hadiah di Force Bearing Tree ini Kalian harus menandai setiap Crimson Edge yang kalian temukan Nantinya Crimson Edge yang juga bisa kalian dapatkan dari peti berwarna merah yang tersebar di sekitar Dragon Spins Semua lokasi itu bisa kalian cek di deskripsi di mapnya ya kan Nah, kita lanjut yang kedua Nah, yang kedua quest rahasia di Starglow Goven Nah, ada quest rahasia tersembunyi yang mungkin kalian lewatkan di wilayah Dragon Spins ini Quest ini bisa kalian dapatkan di gua Starglow tepatnya di bagian atas gua tersebut Kalian harus mencari bongkaan es yang bisa dipecahkan dengan bantuan Quartz Dan nantinya akan membuka jalan ke camp rahasia tersebut Dalam quest bertajuk Island and Tobit Ini kalian membutuhkan karakter kecil untuk masuk ke celah dinding tersebut Nantinya rangkaian quest ini akan membuka satu peti precious chest dengan Crimson Egg yang berguna untuk menyirami Frostberry Tree milik kalian itu Nah, bagi kalian yang masih bingung dengan quest rahasianya Kalian bisa cek aja ya di Starglow Goven Biar kalian lebih mudah untuk mencarinya gitu ya kan Nah, kita masuk yang ketiga Yang ketiga, sile api yang berguna Nah, sile khusus ini bisa kalian temukan di daerah Dragon Spins saja Berbeda dengan di wilayah Lue Damos Tens Sile ini memancarkan energi api yang bisa memberi kalian kehangatan Nah, sile yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan Karena nantinya batu tempat sile tersebut akan memancarkan api yang membuat karakter kalian hangat Bisa dibilang gitu ya kan Dan di beberapa tempat lokasi batu sile ini terletak di tempat pertarungan Oleh karena itu, kalian wajib mengantar sile lebih dulu sebelum mengalahkan musuh Karena jika tidak, kalian bisa membeku dan kalah mudah di pertarungan ini Mungkin gue sudah pernah sih membuat sistem pet lah bisa dibilang Mungkin sile api ini berguna lah ya Kalau jadikan pet ya bisa dibilang Karena ya kita kalau tidak dijadikan pet memang susah juga ya kan Harus mengantar dia ke batu-batu ini Biar ya kalau kita menghancurkannya bisa memberi kita kehangatan gitu ya kan Biar tidak mati gitu ya Oke, kita lanjut yang keempat Yang keempat, cara membuka domain Peak of Vendegry Nah, ada domain baru di Dragon Space bertajuk Peak of Vendegry Yang berisi artifact element hero Untuk bisa masuk ke Peak of Vendegry ini Kalian harus menjelajahi wilayah Dragon Space Dan membuka semua excerpt yang tersembunyi Total dari 6 excerpt yang harus kalian hancurkan Agar nantinya domain ini bisa terbuka Nah, lokasi pertama excerpt berada di dekat Force Bearing 3 Oke Sementara itu di dua lokasi excerpt bisa kalian temukan Di gunung yang berada di tengah-tengah map Dragon Space itu Satu berada di wilayah puncak dan satunya ada di dasar gua Tiga lokasi lainnya tersebar di penjuru timur, barat, dan selatan Di daerah wilayah Dragon Space tersebut Jadi ya, kalian harus berusaha untuk menemukan Escort yang tersembunyi gitu ya kan Ya, kalian bisa cek aja YouTube mungkin ya kan Atau kalian cari secara kalian sendiri gitu ya kan Secara kalian gitu ya kan Nah, kita masuk yang kelima Yang kelima, cara membuka rahasia di Sky Force Nail Nah, ada gerbang besar yang bisa kalian temukan di kaki gunung Sky Force Nail Pintu ini bisa kalian buka dengan mengumpulkan tiga peti harta yang tersebar di Dragon Space Pertama, kalian bisa mendapatkannya dengan mudah ketika mengunjungi sebuah Nissan Di wilayah pintu masuk Starglow ke fun yang menaruh tiga cecilia Dua petinya yang lain bisa kalian dapatkan di wilayah baru setelah menyelesaikan quest dari Albedo Satu peti berada di danau sebelah timur dari Show Covered Pet Sementara itu, satu box bisa kalian dapatkan di menara tersembunyi yang ada di jalur keluar Starglow ke fun Di dalam scary room, kalian bisa mendapatkan leisurely chest dan crimson egg berada Nah, itulah beberapa rahasia yang sudah terungkap di Dragon Spins Ya, menurut kalian bagaimana dengan 5 rahasia tadi? Ya, menurut gue sih lumayan menarik lah bisa kalian kunjungi ya kalian apa ya Dan ya mungkin mohon maaf karena ya gue gak bisa menyampaikannya secara detail dengan video-videonya Karena ya masih rahasia gitu Jadi ya masih dikit gitu Apalagi baru update gitu ya kan baru ya beberapa hari lah ya Baru tiga dua hari ya bisa Ya, masih dua hari gitu loh ya kan Masih ini tanggal 25 gitu ya kan Masih dua hari Jadi ya masih cuma 5 yang masih terungkap gitu ya kan Mungkin beberapa-beberapa hari lagi mungkin ada yang udah terungkap gitu Jadi gue akan membahasnya lagi gitu ya kan Jadi ya menurut gue sih Jadi untuk di Dragon Spins ini mungkin masih banyak lagi rahasia yang belum terbongkar lah bisa dibilang Mungkin kalian udah menemukan rahasia-rahasia tersemunyi ya silahkan komen di bawah Agar gue ya menarik mungkin kalau rahasia-rahasianya menarik ya gue akan membahasnya gitu ya kan Dan mengasih kalian infonya gitu ya kan Yang masih belum tau gitu ya kan Ya sekalian ya Gimana ya Membagi informasi kepada teman-teman kalian yang belum tau gitu ya kan Dan ya sering-sering lah kalian berkunjung ke Discord gue Linknya di deskripsi Dan ya jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian yang masih belum tau ya kan Silahkan share kepada teman-teman kalian yang masih belum tau gitu ya kan Dan ya gue Yoga Pratama Untuk konten hari ini semoga terhibur Dan enjoy ke video gue Gue Yoga Pratama See you Bye bye